Berusaha untuk waras sih, dan berusaha untuk bersyukur, karena banyak sekali apa ya, mungkin sama seperti teman-teman atau masyarakat di luar sana gitu, yang terpapar pandemi juga. Dari sisi kerjaan juga pasti istilahnya menurun dan segala macam, terus produktivitas berkurang, cuman bisa ada di sekitar rumah aja gitu. Jadi waktu pandemi itu bener-bener yang lebih banyak belajar bersyukur sih ya, dikasih kesehatan gitu. Dikasih kesehatan aja udah cukup, kayak itu udah luxury buat saya gitu, buat keluarga saya gitu.